Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya ya Mudah-mudahan Kita semua Dibari kesehatan dan kemampuan Agar bisa belajar dengan baik ya Mudah-mudahan juga kita semua Dibari kewancaran Dibari kesehatan Untuk kita Untuk keluarga di rumah juga Kali ini materi yang akan Bapak sampaikan itu Tentang perencanaan Kondisi dasarnya itu yang pertama Menentukan indikator keberhasilan Tahapan produksi masal Kemudian Selanjutnya kita akan membuat indikator Keberhasilan tahapan produksi masal Sebelum kita melakukan Produksi masal Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan Kita pahami dulu Apa sih perencanaan produksi masal Nah ini perencanaan produksi masal Ialah proses ya Untuk produksi barang Dalam suatu masa Seperti yang sudah direncanakan Lewat pengendalian sumber daya Seperti penanggap kerja Bahan baku dan perlengkapan Jadi sebelum kita memproduksi Satu barang Secara masal Kita harus perhatikan dulu Sampai dayanya Siapa nih yang mampu Kemudian tenaga kerjanya Berapa orang yang kita perlukan Bahan bakunya apa saja Dan peralatan atau perlengkapan Apa saja Mari kita bahas Dalam perencanaan produksi masal Ada beberapa hal Yang pertama itu Penyiapan gagasan produksi Kemudian Membuat agenda penentasan produksi Yang ketiga Berencana produksi dan penyediaan bahan di luar Selanjutnya Memagendakan proses operasi Setiap unit Selanjutnya Sampaikan agenda pada Pemesanan Atau pemesan Atau konsumen Jadi segala sesuatu itu Kita konser dulu Agar nanti Ketika kita kasih waktu Kepada konsumen Atau pemesan Misalkan tanggal Sekian Barang yang dipesan Akan selesai Itu sesuai dengan Detailnya Tidak merah-merah lagi Nah ini tujuan Perencana produksi masal Yang pertama Meminimalisir Ongkos dan Meminimalisir keuntungan Artinya Kalau misalkan kita Merencanakan terlebih dahulu Kita bisa Mengukur Berapa lama Produksi ini bisa dihasilkan Kemudian Berapa anggaran yang akan bisa kita keluarkan Kalau kita tidak merencanakan terlebih dahulu Bisa-bisa Nanti Kepah kerja akan meningkat Kemudian Waktu juga merah Konsumen juga nanti akan Mundur Atau kecewa Nantinya Kemudian yang kedua Itu mengoptimalkan Kepuasan konsumen setia Barangnya selesai ini Balik Klik ke atas Jadi kalau kita tidak rencanakan dulu Misalkan kita sudah menjanjikan tanggal sekian Barangnya selesai Ternyata Karena kita tidak ada rencana Tanggal yang sudah ditentukan itu Melewati batas Otomatis nanti konsumen juga akan Mundur Jadi tidak percaya lagi Selanjutnya Meminimalisir Pengubahan nilai produksi Selanjutnya Meminimalisir Pengubahan tenaga kerja Artinya Misalkan Produksi kita yang harusnya Selesai dalam waktu sebulan Ternyata Setelah kita rencanakan Setengah bulan Kita sudah selesai Itu lebih bagus lagi Kemudian tenaga kerja Yang harusnya Misalkan Selama satu bulan Sudah selesai Kita tambahkan tenaga kerjanya Dalam waktu 15 hari Setengah bulan Sudah selesai Menghemat kan Ya kemudian Mengoptimalkan peralatan Dan inventaris Pabrik Ya jadi kalau rencanakan Kita sediakan dulu Peralatan apa saja Yang ada Nanti kalau misalkan Yang sudah tidak ada baru Kita akan Membelinya Atau menganggarkan Untuk membelinya Menyediakan Oke Nah ini Fungsi perencanaan produksi masal Yang pertama Demi gagasan produksi dan marketing produk Yang kedua Menghitung kemampuan produksi yang stabil pada gagasan produksi Yang ketiga Alat untuk mengontrol hasil produksi Setelah kita paham dari dasarnya Ada beberapa tahapan produksi masal Yang pertama Produksi masal Tidak dilaksanakan Secara mendadak Atau sembarangan Tetapi harus diperkirakan Dengan masak Yang berjalan Lewat beberapa tahapan Jadi tidak asal-asalan Ketika kita menerima pesanan Jangan langsung kita terima Kita pikirkan dulu Keuntungannya Kemudian Ruginya bagaimana Nah ini ada beberapa tahapan Yang pertama Rounding Rounding yalah proses Tentukan posisi proses produksi masal Berbahan mentah Sampai jadi Sebuah produk terhitung Bermacam jenis Perlengkapan yang akan dipakai Nah ini Rounding ini merupakan Cara pertama kali Dalam perencanaan Atau kontrol produksi Ya Nah ini Rounding juga bisa diartikan Sebagai proses Tentukan lajur Atau jalur pekerjaan Dan posisi operasi Nah ini hal yang penting Ini dalam rounding Yang pertama itu Apa Berapa Dengan mana Bagaimana Dan dimana Akan dibuat Ini harus benar-benar ya Jadi Hal yang paling penting Dalam rounding itu Yang pertama Apa yang akan kita buat Berapa Pengeluarnya Kemudian Dengan mana Ya Kemudian bagaimana Dan dimana Tentukan rounding Nah ini rounding juga Cara penting dalam perencanaan Dan kontrol produksi Ya Jumlah dan kualitas produksi Ya Pilihan yang Selanjutnya Sumber daya manusia Mesin dan bahat Yang akan dipakai Ini dalam rounding Ya Harus diperhatikan juga Selanjutnya Tipe Jumlah Dan posisi operasi Mempakturing Ya Jadi ketika ada pemerintahan Kita harus pastikan dulu Tipenya Yang seperti Apa Jumlah Yang berapa Ya Selanjutnya Tempat produksi Kita harus tentukan Dimana Pembuatannya Jadi jangan Asal-asalan Tanpa perencanaan Sebagai sesuatu Juga nanti akan Berantakan Ya Nah ini Arah rounding Untuk tentukan lajur Atau posisi operasi Produksi yang terbaik Dan paling murah Ya Yang bisa Diaplikasikan Di pabrik Ini Kerencanaan Untuk semua baris produksi Di dalam Meraih arah Perusahaan Ini harus kita pikirkan Ya Harus ada Untungnya Jangan sampai Nanti ketika kita Membuat Perusi Masal Yang ada Ruginya Ya yang kedua Penjadwalan Selain tadi Runting Yang kedua Ada penjadwalan Nah ini penjadwalan Atau scheduling Yang memiliki Kandungan makna Memutuskan agenda Aktivitas operasi Proses produksi Kemudian Komponen waktu Diberi kebutuhan Khusus dalam Studying Ada beberapa macam Ini agenda Yang pertama Agenda tujuan Kemudian Agenda operasi Dan agenda harian Ini tujuannya Untuk apa Kemudian agenda operasinya Kira-kira berapa hari Ya Produksi itu dibuat Nah ini Dengan scheduling Maka Dengan scheduling ini Cara penting Dalam perencanaan Dan pengatur Produksi Ditambah pada Publik Yang menghasilkan Produksi secara Pertepatan Arah penjadwalan Atau scheduling Sebagai Ini yang pertama Ketahui jumlah Pekerjaan Yang perlu Diperbarui Selanjutnya Membuat Daptar Fokus operasi Manufacturing Yang lain Yang ketiga Membenahi Mengawali Dan menuntaskan Tanggal dan Waktu Untuk Diaktifasi Nah selanjutnya Penjadwalan Kita akan masuk lagi Juga Dispatching Penempatan Penempatan Cara ketiga Dalam perencanaan Dan pengaturan Produksi Ini adalah Step perlakuan Atau Implikasi Ada sesudah Routing Dan penjadwalan Penempatan ini Bermakna Mengawali Proses produksi Berdasarkan tanggung jawab Memberi kewenangan Yang dibutuhkan Untuk mengawali Pekerjaan Yang didasari Pada dua Step Routing Dan Penjadwalan Dispatching Sebagai step Di awalnya Proses produksi Pada step ini Ada beberapa hal Yang Di antaranya Sebagai Dikut nih Yang harus diperhatikan Yang pertama Bahan Alat Peralatan Dan lain-lain Yang dibutuhkan Untuk produksi Sesungguhnya Yang kedua Perintah Gambar Dan yang lain Untuk mengawali Kegiatan Pekerjaan Yang ketiga Membiara Catatan Yang pas Dari awalnya Dan menuntaskan Tiap pekerjaan On time Selanjutnya Beralih Pekerjaan Dari proses Yang lain Seperti Agenda Kemudian Mengawali Proses Kontrol Jadi setelah Proses pekerjaan Beres Agenda Kita Harus Controlling Sejauh mana Produksi Itu Selanjutnya Menulis Waktu Mesin Berapa Lama Yang Perlukan Dan Perlakuan Kelanjutannya Atau Finishing Bisa ya Nah Selain Dispacing Yang Gap Ada Follow up Nah Ini Follow up Sebagai Step Diputuskan Atau Ditetapkannya Kemacau Jenis Aktivitas Seperti Penyediaan Pembelian Dan Pengusianan Bahu-bahu Maksudnya Untuk Mengorientasikan Semua Perencanaan Produksi Supaya Produksi Berjalan Ini Implementasi Produksi Masal Saat Akan Melakukan Produksi Masal Satu Perlu Dilaksanakan Perencanaan Produksi Paling Masak Jadi Jangan Asal Asalan Yang Pertama Tentukan Produksi Yang Dibuat Secara Faksal Yang Kedua Kompliter Gagasan Dan Ide Jadi Setelah Kita Tentukan Produksi Yang Akan Kita Buat Itu Produk Apa Yang Sesuai Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Kuminya Di Masa Ini Contohnya Kita Sekarang Dengan Masker Kain Yang Standar Dengan Seperti Apa Kemudian Kita Mempliter Gagasan Ide Seperti Apa Bentuk Maskernya Seperti Apa Jadi Jangan Asal Asal Buat Masker Asal Asal Tidak Sesuai Dengan Standar Akhirnya Tidak Apun Yang Ketiga Membuat Desain Produk Nah Ini Usahakan Desain Ini Membuat Si Konsumen Atau Pembeli Atau Tertarik Dengan Desain Yang Kita Buat Beberapa Hal Itu Kemudian Yang Keempat Adalah Membuat Gambar Kerja Produk Jadi Kerja Produk Ini Merujuk Pada Gambar Yang Terjadi Atau Yang Jadi Referensi Atau Dasar Supaya Gagasan Bisa Direalisasikan Dalam Fisik Sebuah Benda Dari Beberapa Tahapan Yang Tiga Tadi Kita Buat Gambar Seperti Yang Kemudian Yang Kelima Adalah Membuat Dan Mengetes Peralatan Arketip Produk Dites Jadi Jadi Jangan Sampai Produk Yang Kita Buat Ini Kualitas Jelah Jadi Cara Ini Adalah Supaya Mengetahui Kekurangan Dan Kelebihan Produk Sebelum Masuk Step Produksi Kemudian Yang Kenapa Dalam Menghasilkan Produk Itu Secara Besar Secara Benar Benar Fik Sudah Bagus Tidak Ada Kekurangan Lagi Baru Kita Buat Ya Ada Beberapa Seleksi Dan Membuat Perencanaan Produksi Terima kasih Untuk Saat Ini Materi Yang Bisa Berhasil Perencanaan Selanjutnya Kita Coba Membuat Produksi Masuk Terima kasih Semoga Ini Bisa Bermanfaat Untuk Semoga Selamat Bermanfaat